selamat pagi teman-teman pagi pagi bu apa kabar hari ini selamat pagi sebelumnya ibu ucapin terima kasih buat teman-teman karena udah mau nyempetin hadir di kegiatan pemimpinan kelompok ini nah sebelum kita melanjutkan kegiatan ke tahap selanjutnya alka baiknya kita berdoa terlebih dahulu berdoa dalam hati mulai berdoa selesai nah sebelumnya ibu mau memperkenalkan diri selanjutnya kalian ya yang memperkenalkan diri dengan menyebutkan hobi kalian sebelumnya ibu ya saya perkenalkan nama ibu Nopi dari Icip Siliwangi selanjutnya perkenalkan nama saya Rucina hobi saya berdoa terkenalkan nama saya Arisa hobi saya Nani terkenalkan nama saya Anissa juga hobi saya Nani nah selanjutnya ibu mau nanya nih ada yang tahu gak bimbingan kelompok itu apa bimbingan kelompok itu apa nah bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok nah disini juga ibu mengambil topik perencanaan karir di masa depan kenapa ibu ngambil topik itu karena kan kalian sekarang udah kelas 12 kan ya kalian juga harus memikirin masa depan kalian gimana karir kedepan kalian gimana nah sebelum ke tahap inti ibu mau nanya ini kesiapan kalian ibu mau nanya satu persatu kesiapan kalian siap atau enggaknya mengikuti kegiatan hidupan kelompok ini dimulai dari siap Anissa ada satu lagi nah ya kalian udah siap juga mengikuti bimbingan kelompok ini terus kalian tidak ada keterpaksaan mengikuti bimbingan ini nah kita lanjut ke tahap selanjutnya ya nah disini ibu mau nanya cita-cita kalian apa karena kan perencanaan karir itu dimulai dengan kemak cita-cita yang kalian diimpikan nah sekarang dimulai dari Anissa apa cita-citanya belum enggak karena saya misalkan uang lebih banyak komentar Anissa satu lagi hmm guru apa aja jadi guru oh di kesehatan oh ya alasannya karena di keluarga saya banyak yang dan turun kecerdasan oh seperti itu nah sekarang juga nah jadi eh kalian udah tahu ya cita-cita kalian apa nah selanjutnya bayangkan akan menjadi apa diri kamu beberapa tahun ke depan nah kalian harus bayangkan eh beberapa tahun ke depan aku tuh mau jadi apa gitu terus yang kedua ada kenali potensi diri fokus pada kelebihan dan perbaiki kelemahan nah kalian harus tahu kelemahan kalian apa terus kalian harus tahu kelebihan kalian apa gitu itu terus selanjutnya ada mengevaluasi diri terus kalian harus mengevaluasi diri ini misal aku teh eh punya keuangan ini nah kalian teh harus eh memperbaiki terus kalian teh terus mengevaluasi diri sendiri nah selanjutnya ada yang keempat cari informasi tentang keluar karir-karir di masa ini misal kayak Anissa eh guru beka ya seperti Anissa ingin jadi guru beka karena memiliki peluang tinggi di masa depan nah itu udah eh Anissa udah mencari informasi peluang besar ya untuk karir ke depannya nah selanjutnya ada eh yang terakhir merancang karir pet dan merealisasikan secara konsisten nah semisal Anissa kayak udah nih udah semisal ya Amin gitu ya Anissa udah menjadi guru beka nah Anissa harus konsisten dalam pekerjaan itu terus Lufina udah menjadi kesehatan Lufina harus konsisten Anissa satunya lagi sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan ini ibu akan memberikan ice breaking dengan games ya ice breakingnya itu dengan menyambung kata akhir yang tadi ibu sebut yang akan ibu sebut sebutin terus nanti disambung sama kalian-kalian ya misal ya ibu eh nyebut naga nah terus akan itu naga berakhiran dengan A terus apa nih yang awalnya huruf A gitu tapi harus hewan ya nggak boleh yang lain harus hewan pokoknya dimulai ya 123 harimau U pulang R berarti R R R R R R R R R A A G G G H H Harimau udah tadi kan sama nah di sini ada yang bisa menyimpulkan di pertemuan hari ini oke bu bisa ya bisa ya kalau mau karirnya jelas kita harus punya tujuan yang benar jadi kita harus emm planning harus memplanikan tujuan kita gitu sebetulnya hari kita emm sampai tujuan ya sebelum mengakhiri eh sesi bimban ini alaka baiknya kita membaca dalam bersama-sama Alhamdulillah irwabila alamin yang sekian dari ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih